Wah, itu efek apa bang? Kira-kira bisa nggak buat efek itu di CapCut Mobile? Oh, ini. Kalau saya nyebutnya efek match cut. Kalau ngedit di CapCut Mobile, tentu bisa. Mau tahu caranya? Simak aja sampai akhir. Oke, pertama-tama kalian buka aplikasi browser. Kemudian kalian cari dengan satu kata di beberapa artikel. Di sini saya ketikan filmmaking. Oke, kemudian kalian screenshot saja dari beberapa website. Sebanyak mungkin. Di sini saya menggunakan 9 saja. Oke, di sini saya sudah mencari 9 atau lebih dari itu untuk bahannya. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi CapCut Mobile. Di sini kita buka proyek baru. Dan di sini kita buka pada foto. Saya mempunyai grid. Di sini gridnya kita tempel seperti ini. Oke, kita akan buat untuk landscape. Kemudian kita tambahkan. Kita turunkan ini ke bawah dengan cara overlay. Seperti ini. Dan jangan lupa untuk ininya kita perbesar saja sampai menutupi dari gambar tersebut. Dan kita posisikan tulisan filmmaking-nya ini di tengah-tengah seperti ini. Oke, kemudian kita akan ulangi ini sampai penuh dan sampai banyak. Terima kasih telah menonton! Oke, apabila sudah kita hapus saja bagian gridnya. Kemudian di sini kita export saja. Saya gunakan menjadi 1080p 30fps. Kita export. Oke, apabila sudah kita export. Kita buka lagi project. Dan kita masukkan. Kemudian kita masukkan lagi video yang sudah kita export barusan. Seperti ini. Oke, apabila kurang lama. Kita bisa duplicate. Tapi sebelum itu kita akan naikkan dulu speednya. Atau kecepatannya. Kita naikkan menjadi 1,5. Seperti ini. Kalau kurang cepat, kita naikkan lagi menjadi 2. Seperti ini. Oke, setelah itu kita duplicate. Supaya terlihat lebih panjang atau banyak. Seperti ini. Oke, setelah itu bisa kita export lagi untuk menggabungkannya. Oke, setelah kita duplicate. Di sini kita tambahkan audio. Kemudian tambahkan efek. Kemudian kalian bisa tambahkan shutter camera. Oke, kalian pilih yang continue shuttersound. Di sini kalian tempatkan di awal. Oke, karena dia pendek. Kita duplicate saja. Sampai ujung. Oke, sudah selesai. Kita coba. Oke, langsung saja kita export. Oke, dan beginilah hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa membantu dan bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. See you in the next video.